ini lor perkutut yang bersuara keras yang baru-baru kali ini baru yang viral ya perkutut bedah karang lor ya suaranya itu lor ya ini jadi ciri-cirinya seperti ini lor ya jadi nanti dulur-dulur dan persahabat nanti bisa melihat untuk ciri dan contohnya perkutut bedah karang itu seperti apa ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kong mania salam satu hubi salam seduluran salam persesaraan seluruh nusantara kusaha pecinta perkutut wakal alam pora sedulurku dan pora sahabatku dimanapun selurku dan pora sahabatku berada semoga pora sahabat dan pora sedulur diberikan kesehatan diberikan kemudahan dilancarkan dalam mencari rezeki dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alam oke jadi perkutut bedah karang itu lor ya kita mencoba dengarkan dulu ya nih kita lihat dulu lah kita dengarkan ini nah perkutut bedah karang seperti ini lor ya seperti ini lor nah kita dengarkan dulu ya kita simak baik-baik suaranya ya suaranya kita simak baik-baik nah ini ini saya rawat lor ya saya rawat itu dari kecil lor ya dari sejak dari sarang ya saya rawat ya sampai sekarang itu umur dua tahun tapi ini saya katakan ini gagal jinak lor gagal jinak tapi suaranya luar biasa Hai tapi kalau untuk menjinakkan ya butuh proses lor ya dukul proses padahal ini dari Anaan kata juga ada yang bilang katanya dari Anaan gampang jinak iya gampang jinak ada yang dari Anaan itu dari loran gampang jinak ini dari loran sebetulnya nah ini saya kembalikan ke karakter burung ya karakter burung karakter burung itu kan ada yang gagal jinak ya ataupun ya susah jinak atau gampang jinak ya itu karena karakter itu kan sudah dibawa dari alam liatnya sana sudah dari sejak lahir sebetulnya cuman bagaimana kita itu untuk sabar untuk proses gimana ya proses untuk eh apa itu untuk menjinakkan lah intinya proses seperti itu ya ya ini perkutut bedakarannya seperti ini ya suaranya itu ya ini saya akan mengambil burunya ya dan nanti dulu-dulu dan persahabat nanti bisa melihat untuk ciri-cirinya yang bagaimana ya jadi mengenai ciri burung perkutut lokal yang bersuara keras ataupun kata orang bilang itu biasa disebut perkutut bedah karang ya ini saya akan ambil ya saya akan ambil burungnya dan nanti dulu-dulu dan persahabat ya bisa disimak baik-baik ya jangan diskip-skip biar nanti dulu-dulu dan persahabat itu biar tidak gagal paham ya jadi perkutut suara perkutut ya bedah karang itu ya ciri-cirinya bagaimana kalau suaranya kan judul dan persahabat kan sudah tahu ya seperti ini yang gitu seperti itu kan gitu ya untuk bedah karang tapi ciri-cirinya kan kalau yang belum tahu lagi ambil ke ambilkan loh perkutut bedah karang terputut bersuara keras perkutut berkutut bedah karang perkutut bedah karang Perkutut bedah Jadi burung perkutut lokal Yang memiliki suara keras Atau suara yang bisa Tembus sampai berkilometer Jadi begini lor Perkutut ini Itu kalau manggung Kalau manggung itu Terdengar berapa kilometer dari jarak Waktu perkutut itu di rumah Jadi waktu ini Burung perkutut bersuara Di rumah Kita ataupun sang pemilik Sampai jaraknya Dari berapa kilometer dari Rumah Sang pemilik burung perkutut bedah karang ini Nanti yang jarak berkilometer itu Sudah kedengar Karena suara ini Sangat keras sekali lor Kita bisa lihat Bisa dilihat Juga dari bentuk paruh Pertama ya Untuk cirinya Bentuk paruh Bedah karang Ini paruhnya lor Ini paruhnya Bentuk paruh Bentuk paruh itu Besar dan ronggang Yang saya masuk Yang saya masuk ronggang Seperti ini lor Ini kan kalau Apa itu Besar ronggang Di tengahnya itu lor Di tengahnya kan ada ronggangnya Di tengah ini lor Di tengahnya kan ada ronggangnya Nah di tengah ini ada ronggangnya Ronggang itu Terus paruh bagian depan Bagian depan ini Paruh bagian depan ini Ini bagian depan Paruhnya bagian depan Ini gabah Ini lor Bagian paruh ini Gabbah Set ini lor Gabbah Ini tengah-tengah ini Bagian depan ini Ini gabah Ini lor Gabah itu Seperti padi Tau padi enggak ya Padi Sebelum Apa itu Beras sebelum dislep Padi Padi Jadi padi Di ujungnya melengkung ke bawah Jadi kayak padi Di ujungnya Ini kayak padi ya Di ujungnya Melengkung ke bawah Serat ini Ya Kayak padi ini melengkung ke bawah Ini Ini paruhnya Kayak padi Ini melengkung ke bawah Terus hidungnya lor ya Hidungnya Hidung ya Hidung Hidung Kita bisa mati Baik-baik ya Itu hidungnya Hidungnya besar Ya Hidungnya besar Nah ini hidung Hidungnya besar lor Nah ini hidungnya besar Hidungnya besar Dan memiliki lubang hidung Yang Simetris ke depan Jadi ini simetris ke depan Hidungnya Hidungnya besar Ya Simetris ke depan Nah Ya lubang hidungnya itu loh lubang hidungnya simetis ke depan suara burung perkutut bedah karang nah ini jadi cirinya terus untuk ciri yang selanjutnya itu paruhnya tidak rapat jadi tidak beronggang jadi waktu burung perkutut lokal yang namanya bedah karang itu paruhnya itu tidak rapat kalau diginikan itu kayak membuka itu loh kalau pas tertutup ya diem itu kayak agak ronggangnya itu loh ada ronggangnya itu loh jadi tidak tertutup itu tidak itu kayak ada ronggangnya jadi tidak bisa tertutup itu ya jadi tidak bisa tertutup nah kayak ada ronggangnya itu loh ini paruhnya tidak rapat jadi beronggang ya beronggang terus bentuknya bentuk paruhnya itu tebal jadi paruhnya ini tebal loh jadi tidak tipis bentuk paruhnya ini tebal ya tebal kandel-kandel tebal Jadi tidak tipis Terus lingkaran Matanya itu berwarna putih Lingkar Lingkar mata itu Itu berwarna putih Ada toh lingkar mata itu Yang berwarna biru kan ada Tapi ini putih Pilihlah yang lingkar mata Lingkar mata dalam ini Ini putih Ada yang biru Pilih yang putih Lingkar mata itu berwarna Seperti itu Jadi ini burung perkutut Ciri-cirinya untuk Suara yang termasuk bedah karang Sebetulnya bedah karang itu sendiri Sebetulnya Itu menurut saya itu termasuk juga Katurangan tapi katurangan di suara Ya bedah karang Karena jarang sekali perkutut Bedah karang yang kita temui Kalau toh dulu-dulu Dan persahabat itu mempunyai perkutut Lokal Yang suaranya bedah karang yang saya maksud Itu berarti rezeki dulur-dulur Ya dan puluh sahabat Karena bedah karang sendiri ya itu tadi Jadi magungnya di rumah kita cari Berapa kilometer sudah kedengaran orang itu Kan dia tahu sendiri tau Untuk suaranya Ya Nah ini Saya akan Apa itu Di video terakhir Di video terakhir ya Palingkan nanti Tiga menitan Nanti Juru-juru dan persahabat bisa mendengarkan Burung perkutut lokal Bedah karang ini Ya Nanti bisa dengarkan baik-baik Simak baik-baik Suaranya seperti apa Biar jelas kan gitu Ya Walaupun di depan tadi Yang video di depan tadi Sudah saya Apa itu Coba saya Apa itu Suaranya itu loh Suaranya burung perkutut Bedah karang itu Seperti ini Di depan tadi kan udah Untuk videonya kan udah lah Tapi Nanti di belakang ini Nanti setelah ini Nanti setelah ini Juru-juru dan persahabat bisa mendengarkan lagi Untuk suara burung perkutut lokal Bedah karang Ya Suaranya seperti ini Oke Jadi ini lanjut Mari kita Dengarkan suara burung perkutut Lokal Bedah karang Yang sangat keras Dan Terdengar berapa kilometer Oke Mari kita dengarkan Bersama-sama 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 Bersama-sama